Pukulan naga sakti jilid 35. Sam Kusini serta P. Leng Sian Juso B. W. Leng yang menyaksikan kejadian tersebut semakin merasa berat untuk meninggalkan tempat itu, mereka segera menyembunyikan diri sambil mengintip ke arah pintu gerbang. Tampak bocah lelaki itu berjalan menuju ke depan pintu gerbang kemudian mengetuk beberapa kali, ketika tidak memperoleh jawaban, dia segera berteriak keras, debungkuk, ayo buka pintu, sebentar nonakan akan segera sampai di sini entah siapakah nonakan tersebut, tak lama kemudian tampak kesibukan yang luar biasa di dalam gedung tersebut, semua penghuni bermunculan untuk menyambut kedatangan dari nonakan tersebut. Berapa saat kemudian, terdengar suara derap kaki kuda bergemat tiba, kemudian tampaklah empat orang lelaki berpakaian ringkas dan delapan orang kakek berjenggot putih muncul mengiringi sebuah kereta yang amat indah bentuknya. Tak kala tiba di depan pintu gerbang, orang-orang yang menunggang kuda itu sering tak berlompatan turun, sebaliknya kereta tersebut langsung menembusi pintu gerbang dan bergerak masuk ke halaman dalam. Dengan demikian Sam Kusini serta Pek Leng Sian Juso Bw Eleng tak sempat untuk menyaksikan macam apakah orang yang dinamakan nonakan tersebut. Tapi mereka sempat mendengar suara yang amat merdu berkumandang keluar dari balik ruang kereta itu, hadiahkan satu tahi lemas murni untuk setiap orang. Pek Leng Sian Juso Bw Eleng menjadi tertegun, dengan cepat dia merasa kalau suara tersebut sangat dikenal olehnya. Seorang lelaki berpakaian ringkas muncul dengan membawa sebuah kentongan besar, setiap orang yang muncul di depan pintu gerbang untuk menyambut kedatangan nonakan segera diberi hadiah satu keping emas murni seberat sepuluh tahil tiap orang. Benar-benar suatu tindakan yang luar biasa, tak heran kalau orang-orang itu begitu senang menyambut kedatangan nonakan tersebut. Mendadak Pek Leng Sian Juso Bw Eleng mendepak-depakan kakinya berulang kali sambil berseru, HMMM. Sekarang aku sudah tahu siapa gerangan keparat tersebut, semku sini tak tahu apa sebabnya Pek Leng Sian Juso Bw Eleng menjadi sewot, buru-buru tegurnya dengan wajah tertegun, Leng Ji, jangan bertindak sembrono menyaksikan gurunya menjadi begitu gelisah, Pek Leng Sian Juso Bw Eleng segera mengulung sekulung senyuman di ujung bibirnya, katanya kemudian, siapa yang akan bertindak sembrono? Mari kita pulang saja ke penginapan setelah mendengar ajakan tersebut, semku sini baru menghembuskan napas lega, bersama Pek Leng Sian Juso Bw Eleng, berangkatlah mereka kembali ke rumah penginapan. Sekembalinya ke rumah penginapan, pertama-tama yang dilakukan oleh Pek Leng Sian Juso Bw Eleng adalah mencari tahu siapakah pemilik gedung tersebut. Ternyata gedung tersebut milik seorang dari Margadi yang bernama Kong Tiong, dia merupakan satu-satunya orang terkemuka dari kota Ngo HOO, sudah lama menjadi pembesar pemerintah dan baru tahun berselang mengundurkan diri dari jabatannya untuk kembali ke desa. Pada hakikatnya mereka sama sekali bukan anggota persilatan seperti apa yang diduganya semula. Peleng Sian Juso Bw Eleng merasa agak kecewa namun dia pantang menyerah dengan begitu saja, kembali tanyanya kepada pemilik rumah penginapan tersebut, apakah ia tahu tentang urusan nonakan dari gedung keluarga dan menyinggung soal nonakan dari keluarga dan pemilik penginapan itu nampak bersemangat sekali, katanya dengan suara keras, ah ah ah, berbicara tentang nonakan dari Deloya tersebut, dia benar-benar seorang nona yang luar biasa, mana wajahnya cantik, super lagi, cukup berbicara dari perbuatan mulia yang banyak dilakukan olehnya, sulit rasanya untuk menemukan orang kedua semacam itu di wilayah Ngo HOO. Kemudian setelah menelan air liur, pujinya lebih lanjut, terhadap siapa saja, sikapnya selalu ramah tamah dan halus berbudi terutama fakir miskin, apa saja yang diminta pasti dikabulkan, hampir setiap orang di kota Ngo HOO ini tahu kalau dia adalah seorang nona berwajah cantik berhati pousat, luar biasa. Dia memang seorang nona baik yang luar biasa mendengar perkataan tersebut, Teg Leng Sian Juso Bwe Leng merasakan seluruh tubuhnya menjadi kaku dan merinding, selanya tiba-tiba dengan suara dingin, apakah dia adalah penduduk Ngo HOO tampaknya pemilik rumah penginapan tersebut tak menyangka akan memperoleh pertanyaan tersebut, Ia menjadi tertegun beberapa saat kemudian baru berkata, tidak. Entah dia berasal dari mana sudah jelas dia merasak kurang bergairah karena nona itu bukan penduduk kota Ngo HOO. Sambil tertawa, Teg Leng Sian Juso Bwe Leng berkata lagi, kalau bukan penduduk kota ini, mengapa bisa menjadi nona dari keluarga de pemilik rumah penginapan itu bertambah asik untuk bercerita, katanya kemudian, dalam perjalanan pulang setelah pensiun sebagai pembesar, De Loya telah menjumpai sekawanan perampok yang membunuh orang tanpa berkedip, para pengawalnya telah dibunuh habis hingga tak seorang pun yang dibiarkan hidup, sementara perampok tersebut. Hendak membunuh De Loya, pada saat itulah muncul nonakan yang menunggang seekor kuda cepat, ia segera melayang turun di depan De Loya, hanya dalam beberapa gebrakan saja nona tersebut telah berhasil menghajar kawanan perampok tersebut sehingga pada minta ampun, kemudian dia telah melepaskan kawanan perampok itu bukan Jongek Pek Leng Sian Juso Bwe Leng sambil tertawa dingin. Nonakan adalah seorang nona yang berbelas kasihan, tentu saja dia tak akan membunuh orang, sudah barang tentu kawanan penjahat tersebut dibebaskan semua setelah diberi nasihat, mendadak Pek Leng Sian Juso Bwe Leng menguap, kemudian gumamnya, aduh uhmak, lelah benar, kejadian selanjutnya aku sudah tahu, terima kasih banyak atas penjelasanmu, tak usah kau lanjutkan lagi kisah ceritamu itu, pemilik rumah penginapan tersebut segera tertawa cekikikan, sebentar, bila nona ingin mengajukan suatu pertanyaan lagi, panggillah hamba, hamba akan segera tiba kemudian sambil tertawa ia segera berlalu dari sana. Peleng Sian Juso Bwe Leng dan Sam Kusini juga segera kembali ke dalam kamar mereka. Setibanya dalam ruangan, Sam Kusini segera menegur sambil tertawa lebar, Leng Ji, nampaknya kau akan berbuat nakal lagi paras muka Pek Leng Sian Juso Bwe Leng telah berubah menjadi murung sekali, katanya tiba-tiba, suhu, kita semua telah termakan oleh tipu muslihat orang-orang dan Seng Kiong. Sam Kusini menjadi terperanjat sekali setelah mendengar perkataan tersebut, serunya tanpa terasa, Leng Ji, apa maksud perkataanmu itu? Pertemuan besar bulim taiwe yang diselenggarakan kali ini sesungguhnya adalah pertemuan yang sengaja diatur oleh orang-orang dan Seng Kiong, kata Pek Leng Sian Juso Bwe Leng menegaskan. Sam Kusini kembali tertawa terkekeh-kekeh. Anak Leng, sampai di mana sih kau melantur? Sudah jelas pertemuan besar bulim taiwe yang diselenggarakan kali ini timbul atas prakarsa dari Cilang Tai Su dari Siaulim Pei serta Keng Hyantoti yang dari Butong Pei selagi masih berada dalam gedung bulim tikit keh. Bagaimana mungkin bisa kau katakan sebagai tipu muslihat dari orang Banseng Kiong? Waktu itu toh belum diputuskan secara bersungguh-sungguh, sedangkan surat undangan yang disebarkan kali ini tanpa tanda tangan. Bukankah kejadian ini sedikit agak aneh Sam Kusini segera berkerut kening, sesudah termenung beberapa saat lamanya? Dia berkata lagi, nak, kau tak usah banyak curiga, tanpa dicantumkan nama karena untuk menjaga kerahasiaan pertemuan tersebut. Bayangkan saja siapa yang telah menghantarkan surat undangan tersebut untuk kita. Tidak sepantasnya kalau menaruh curiga terhadap orang itu, aku ingin bertanya kepadamu, Berapa orang Ciketai Susih yang berada di dunia pada saat ini Buk Leng Sian Juso Bwe Leng berpikir sejenak, sebenarnya dia telah berhasil menemukan banyak sekali alasan untuk menumbangkan perkataan dari Sam Kusini tersebut, akan tetapi semua perkataan tersebut tidak sampai diutarakan keluar. Kembali dia berubah pikiran, setelah menghela napas panjang katanya lagi, Suhu, malam ini anak Leng akan memberikan sebuah bukti yang jelas untukmu, kau tak usah mencari keonaran lagi, Suhu tidak mengharapkan bukti apapun, tampik Sam Kusini sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau toh Suhu tak mengharapkan bukti, biarlah anak Leng menyelidiki gedung keluarga desorang diri Sam Kusini. Ini khawatir kalau Buk Leng Sian Juso Bwe Leng menerbitkan keonaran di sana, tentu saja dia tidak akan membiarkan gadis tersebut pergi seorang diri, buru-buru serunya lagi, baik, baik. Suhu akan menemanimu untuk melakukan penyelidikan di dalam gedung keluarga. Kalau begitu, Suhu memang benar-benar amat menyayangi Leng Jisru. Pek Leng Sian Juso Bwe Leng kemudian sambil tertawa. Dengan gemas Sam Kusini memukul pelan lengan anak muridnya ini, kemudian omennya, YAA, siapa suruh Suhu berhutang kepadamu malam harinya, Sam Kusini dan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng telah menyelingap masuk ke dalam gedung keluarga dan menyembunyikan diri di atas ruang tengah. Dalam ruangan tamu tampak ada 4-5 buah meja perjamuan yang telah dipersiapkan. Duduk di kursi utama adalah seorang lelaki yang bertingkah laku seperti seorang pembesar, sedang di sebelah kanannya duduk seorang gadis yang genit. Dengan mengerahkan ilmu menyampaikan suara, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng segera berbisik, Suhu, coba kau lihat siapakah gadis tersebut ditinjau dari nada suaranya, sudah jelas ucapan mana bukan merupakan suatu pertanyaan, melainkan sudah yakin siapakah gadis tersebut. Sam Kusini mengamati sekejap peraut wajah gadis itu kemudian serunya tertahan, ah 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 ah, rupanya Ciu Lan siluman perempuan itu Pek Leng Sian Juso Bwe Leng sudah pernah menderita kerugian besar di tangan Hian Imli Ciu Lan, tidak heran kalau rasa bencinya terhadap perempuan tersebut sudah merasuk sampai ke tulang sum-sumnya. Kini, setelah berhadapan dengan musuh besarnya, dia menjadi geram sekali dan siap menerjang ke bawah. Bisiknya sambil menahan rasa gusar dan bencinya. Suhu, Ciu akan segera turun ke bawah untuk membunuh dan membalas dendam sakit hatiku. Buru-buru Sam Kusini menarik tangan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, bisiknya sembari menggelengkan kepalanya berulang kali, anak Leng, jangan bertindak gegabah kenapa tanya Pek Leng Sian Juso Bwe Leng sambil menahan rasa geram di hatinya. Sudah jelas kalau benaknya telah dipengaruhi oleh kobaran hawa amarah yang membaras sehingga hampir saja dia tak sanggup untuk mengendalikan diri. Sebagai orang yang sudah lama bergaul dengan gadis itu, tentu saja Sam Kusini cukup memahami watak dari Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, dia tidak menjawab melainkan menarik tangannya sambil diajak keluar dari gedung keluarga dan sepanjang jalan, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng mengomel terus. Suhu, kau benar-benar tidak memakai aturan Sam Kusini tertawa. Siapa yang bilang tidak pakai aturan? Seandainya suasana tadi kena kau kacau hingga tak karuan, baru tak tahu aturan namanya, mengerti tanda tanya Pek Leng Sian Juso Bwe Leng adalah seorang gadis yang cerdik, tadi dia tak sanggup mengendalikan diri karena hatinya terbakar oleh perasaan benci yang membaras sehingga sama sekali tidak mempertimbangkan akibat dari tindakan yang dilakukan. Setelah ditegur kembali oleh Sam Kusini sekarang, dengan cepat dia menjadi sadar kembali akan kesilafannya. Sambil tersenyum jengah, gadis itu segera berkata, Selama berada bersama-sama Suhu, Leng Ji Masa tak tahu aturan. Menurut pendapat Suhu, Kera apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi keadaan seperti itu kau jangan malas, lebih baikkah saja yang mengajukan usahamu itu, sekarang tenangkan dulu pikiranmu lalu dipikirkan secara pelan-pelan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng segera membuat muka setan terhadap gurunya, setelah mencibirkan bibirnya ia menyindir, mungkin inilah yang menjadi kesempatan sang guru untuk memberikan pendidikannya kau masih berusia muda, sudah sepantasnya kalau lebih banyak mempergunakan otakmu Pek Leng Sian Juso Bwe Leng tertawa sesudah termenung beberapa saat lamanya, dengan kening berkerut katanya kemudian, setelah Leng Ji berpikir pulang pergi, rasanya hanya ada satu care saja yang bisa digunakan agak sesuai apakah tiada care lain yang lebih bagus lagi kita mengetahui kejadian ini rada terlambat, tak sempat untuk mencari akal guna menghadapi seluruh perubahan situasi, yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan diri sendiri lebih dulu, kemudian baru mencari akal guna menghadapi setiap perubahan semku sini manggut-manggut, perkataanmu itu memang masuk di akal semua, tapi bagaimanakah care untuk menyelamatkan diri itu terpaksa kita harus berlagak seolah-olah tidak tahu, kita temukan dulu tempat berkumpul, kemudian secara diam-diam memberitahukan kepada semua orang dan bersama-sama menerjang keluar dari tempat yang berbahaya itu, yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan dahulu kekuatan dari umat persilatan, setelah itu baru memperhitungkan persoalan lainnya, ucapan lengji memang benar, jalan permikiranmu ini persis seperti apa yang kupikirkan, coba bayangkan saja seandainya kita melakukan pengacauan tadi sehingga mereka sadar dan kalau rencana busuk mereka sudah kita ketahui, bisa jadi kita tak akan berhasil menemukan tempat untuk berkumpul itu, ada lagi tentang keadaan lainnya. Sepanjang jalan kedua orang itu berunding, kemudian memperhitungkan pula kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi atas peristiwa tersebut serta bagaimana care untuk menanggulanginya. Kemudian mereka pun memutuskan untuk bersabar diri menunggu sampai saat yang telah ditentukan, kemudian barulah berangkat kembali ke gedung keluarga dan ketika pintu diketuk, ternyata yang membukakan pintu bagi mereka masih tetap si kakek bungkuk tersebut. Begitu berjumpa dengan Sam Kusini berdua, kakek bungkuk itu segera tertawa dingin, serunya, lagi-lagi kalian yang datang kemari selesai berkata tanpa menggubris kedua orang itu lagi, dia siap untuk masuk dan menutup pintu. Dengan cepat pek, Leng Sian Juso Bwe Leng maju selangkah ke depan dan meluruskan kaki kanannya ke dalam pintu, kemudian tangan kirinya direntangkan menahan pintu gerbang tersebut. Kakek bungkuk itu kembali bersikeras hendak menutup pintu gerbangnya, ketika usahanya itu tidak berhasil, dengan amat gelusar dia lantas mendamperat, di tengah hari bolong begini, apakah kalian membuat keonaran di sini? Beg, Leng Sian Juso Bwe Leng menekan telapak tangan kirinya ke depan, tubuh si kakek bungkuk itu segera terpental sejauh beberapa kaki ke belakang, pintu gerbang pun segera terpentang lebar kembali. Dengan langkah lebar guru dan murid berdua langsung berjalan masuk ke dalam ruangan. Dengan cepat kakek bungkuk itu merangkak bangun dan menerjang lagi ke hadapan mereka, teriaknya tiba-tiba, Hei, kalian cepat datang kemari, ada perampok yang datang mencari gara-gara, teg, Leng Sian Juso Bwe Leng benar-benar merasa gusar sekali, dengan perasaan mendongkol bentaknya, tua bangka yang tak tahu diri, bila kau berani mengacau belu lagi, jangan salahkan nonamu tak akan bertindak sungkan-sungkan lagi sembari berseru dia membalikan tangan melepaskan sebuah pukulan ke atas pintu gerbang. Dengan cepat di atas pintu mana muncul sebuah bekas telapak tangan yang amat nyata. Kakek bungkuk itu menjerit kaget, sambil memegangi kepala sendiri dia segera lari terbirit-birit masuk ke dalam ruangan. Tak selang kemudian, dari dalam gedung muncul dua orang kakek, kedua orang ini adalah dua di antara delapan kakek yang datang mengiringi Hian Imli Ciulan tersebut. Tampak kakek bungkuk itu mengikuti dari kejauhan sana, dengan penuh ketakutan dia menuding ke arah Semku Sini berdua sambil berseru, mereka berdua yang membuat keonaran di sini, dengan langkah lebar kedua orang kakek itu berjalan menuju ke hadapan Semku Sini, Setelah mengamati kedua orang itu beberapa saat, salah seorang di antaranya segera menjura sambil menegur, apakah kalian berdua datang kemari untuk mencari teman? Tampaknya dia sengaja membukakan jalan buat Semku Sini berdua. Omi Tohut, bisik Semku Sini, katanya kemudian dengan kata-kata Sandi, gedung utara gedung selatan bagaikan air mengalir. Tampak kawanan burung manyar datang setiap hari sahut kedua orang kakek itu sambil tertawa terbahak-babak. Kemudian salah seorang di antaranya segera berseru, sudah lama kami berdua menantikan kedatangan dari sini sekalian, Omi Tohut, bila muridku berbuat kasar, harap kalian berdua jangan mencertawakan seru Semku Sini kemudian sambil merangkap tangannya di depan dada. Sekali lagi kedua orang kakek tersebut tertawa terbahak-bahak, katanya kemudian, Nona Leng, sempurna amat ilmu budi cinglek yang kau miliki, hari ini lohu berdua benar-benar merasa terbuka sepasang metu kami, sungguh tak disangka, ternyata mereka pun mengenali Pek Leng Sian Juso BWL dengan jelas. Dengan kening berkerut, Pek Leng Sian Juso BWL segera menegur, tolong tanya, siapakah nama kalian berdua kedua orang kakek itu saling berpandangan sekejap, kemudian salah seorang di antaranya berseru, maaf, hari ini kami sedang menjalankan tugas, menurut peraturan tidak diperkenankan saling menanyakan nama. Bila berjumpa lagi di kemudian hari, bagaimana kalau saat itulah nama kami baru diucapkan Semku Sini tertawa? Leng Ji katanya kemudian, cepat berikan benda tersebut agar diperiksa kedua orang loti yang ini. Pek Leng Sian Chu segera mengambil keluar peta tersebut dan diserahkan kepada kedua orang kakek itu. Kedua orang kakek itu melakukan pemeriksaan sekejap dengan seksama, kemudian tak kalah sepasang tangannya digetarkan, peta tersebut sudah dihancur tamatkan menjadi berkeping-keping. Tidak mempersilahkan Semku Sini berdua untuk masuk ke dalam gedung lagi, di tepi pintu itu juga dia mengeluarkan sebuah bungkusan kain dan diserahkan kepada Semku Sini sambil tertawa, di dalam buntalan ini terdapat tiga peta yang berwarna merah, kuning serta biru, mula pertama sini harus memeriksa dahulu peta berwarna merah itu, kemudian baru diperiksa peta yang berwarna kuning dan biru, sampai waktunya pasti ada orang yang akan menyambut kedatangan kalian. Kini loh sekalian hanya bertindak sebagai tamu di sini, bila pelayanan kami kurang baik harap kalian berdua jangan marah, waktu itu, teg Leng Sian Juso BW Leng memang ingin cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut, maka tanpa banyak berbicara lagi dia segera menarik tangan Semku Sini dan berlalu dari situ tanpa banyak membuang waktu lagi. Ternyata kedua orang kakek itu tidak ambil peduli, malahan mereka justru tertawa terbahak-bahak. Sekembalinya ke rumah penginapan, Pek Leng Sian Juso BW Leng dan Semku Sini membuka peta berwarna merah itu lebih dulu, dalam peta mana dikatakan bahwa mereka diharuskan mencari seorang kakek penjual obat di kota Lakhab dan suruh kakek penjual obat itu yang membukakan peta berwarna kuning tersebut, setelah itu mereka baru diperbolehkan meneruskan perjalanan sesuai dengan apa yang tercantum dalam peta kuning tersebut. Sebenarnya Pek Leng Sian Juso BW Leng berdua ingin membuka ketiga lembar peta tersebut dan dilakukan penelitian, akan tetapi berhubung mereka tidak mengetahui siapa gerangan kakek penjual obat tersebut dan tambahan apakah yang akan diberikan olehnya atas peta berwarna kuning itu, mereka tak berani membuka secara sembarangan, kuatir hal tersebut menimbulkan kecurigaan orang dan memotong jalan selanjutnya. Tentu saja mereka lebih-lebih tak berani membuka peta yang berwarna biru itu. Setibanya di kota Lakhab dengan cepatnya mereka telah berhasil menemukan kakek penjual obat tersebut. Kali ini tanpa kata Sandi, mereka cukup menggenggam peta berwarna kuning itu di tangan dan berjalan menelusuri kota, tanpa diundang kakek penjual obat itu sudah muncul sendiri dan mengadakan hubungan kontak dengan mereka. Berhubung sebelumnya mereka sudah tahu kalau orang yang bakal mengadakan hubungan kontak dengannya adalah seorang kakek penjual obat, maka tanpa berpikir panjang lagi mereka serahkan peta berwarna kuning itu kepada si kakek penjual obat tersebut. Ketika kakek penjual obat itu menyaksikan peta berwarna kuning tersebut masih tertutup segel, sambil tertawa dia manggut-manggut dan merobek sampul peta kuning itu dan diserahkan kembali kepada mereka, tanpa diberi tambahan dan tanpa mengucapkan sepatah katapun, dengan begitu saja dia berlalu dari situ. Peleng Sian Juso Bwe Leng yang menyaksikan kejadian ini menjadi amat menyesal omelnya, Suhu, tahu begini, kita pun tak usah melakukan perjalanan jauh dengan sia-sia, mengapa kita tidak membuka sendiri peta kuning tersebut dan diperiksa isinya Sam Kusini segera tertawa. Siapa sih yang bisa menduga akan peristiwa semacam ini? Aku lihat lebih baik kita bertindak lebih jujur saja daripada menimbulkan kecurigaan orang lain, Peleng Sian Juso Bwe Leng menjadi gemas sekali sehingga menggigit bibirnya kencang-kencang, menurut petunjuk yang tercantum dalam peta kuning tersebut mereka diharuskan kembali ke kota Peo Oing dan mencari seorang nona penjual bunga mawar. Kota Peo Oing letaknya jauh lebih dekat dengan kota Wai Im. Sepanjang jalan Peleng Sian Juso Bwe Leng yang teringat bagaimana mereka sia-sia berangkat ke kota Lakhab, semakin dipikir hatinya merasa semakin mendongkol, dalam marahnya timbulah satu ingatan untuk membongkar peta biru itu lebih dahulu. Maka menggunakan kesempatan di saat mereka sedang menginap di rumah penginapan, secara diam-diam ia menggunakan sapu tangan yang dibasahi dengan air untuk membuka sampul surat. Tersebut, ia bertindak sangat berhati-hati sekali sehingga sampul tersebut tak sampai robek. Tentu saja dia sengaja berbuat demikian agar bila mana perlu, peta biru tersebut masih bisa dikembalikan pada wujud yang sebenarnya, dan digunakan untuk mencari si nona penjual bunga mawar. Akan tetapi, ketika dia membaca isi peta biru tersebut, hampir muntah darah gadis tersebut saking mendongkolnya, ia segera berteriak keras, suhu, lagi-lagi kita tertipu oleh akal muslihat orang lain. Sebenarnya Sam Kusini tidak menaruh perhatian terhadap apa yang dilakukan oleh Peleng Sian Juso Bwe Leng, maka mendengar teriakan tersebut, saking terkejutnya dia sampai menyelingap ke samping muridnya itu, kemudian dengan terkejut tegulnya, anak Peleng, apa yang terjadi ketika dilihatnya peta biru tersebut sudah dibuka, dengan wajah serius ya lantas menegur, anak Peleng, kau telah berbuat nakal, Peleng Sian Juso Bwe Leng segera menyerahkan isi peta berwarna biru itu ke tangan Sam Kusini, katanya dengan sedih. Coba suhu periksa, seandainya aku nakal sedari dulu urusan toh lebih menguntungkan Sam Kusini, segera mengambil peta berwarna biru itu dan terbaca olehnya, tujuan kalian adalah gedung bulim tifitkah begitu membaca tulisan mana, untuk sesaat lamanya Sam Kusini tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Ketika dibaca lebih lanjut, maka isi surat itu berikutnya hanya tercantum tulisan yang bernada ejekan, haaah, 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 sudah jelas, tulisan itu mengartikan suatu tertawa ejekan yang penuh bernada sindiran. Untuk beberapa saat lamanya kedua orang itu menjadi murung dan amat kesal sekali. Akhirnya tegul Leng Sian Chu. So Bwe Leng mendepak-depakan kakinya di atas tanah sambil berseru, suhu, mari kita kembali ke Ngau H.O.O. dan membinasakan siluman perempuan tersebut. Kau anggap dengan kembali ke Ngau H.O.O. kita masih akan menemukan mereka. Kata Sam Kusini memperingatkan. Sebenarnya Pwe Leng Sian Chu So Bwe Leng mengucapkan perkataan tersebut tanpa disertai dengan pertimbangan yang masak, ucapan mana diutarakan dalam keadaan mendongkol hingga diutarakan dengan begitu saja. Padahal begitu ucapan tersebut diutarakan, dia segera dapat berpikir juga bahwa orang lain tak akan bertindak bodoh dengan menunggu kedatangan mereka kembali untuk mencari gara-gara. Akhirnya setelah dia berpikir sejenak, katanya kemudian, Kalau begitu, kita pun tak usah pergi ke P.O.O.ing lagi menurut jalan pemikirannya, dia dapat menduga kalau di kota P.O.O.ing sudah pasti tidak terdapat nona penjualan bunga seperti apa yang dimaksudkan itu. Tapi sekarang, kita harus pergi kemana? Tanya Sam Kusini setelah termenung beberapa saat lamanya. Kita harus menemukan tempat mereka berkumpul, Jagat begini luas, sedikit jejak pun tidak berhasil kita temukan, akan kemanakah kita harus mencari diri mereka asalkan kita bisa menemukan salah seorang yang diundang, secara diam-diam kita bisa mengikuti di belakangnya, Sam Kusini segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Apakah kau bisa menduga siapa saja yang diundang oleh mereka serunya? Peleng Sian Chu Sobewe Leng menjadi terbungkam dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Mendadak wajahnya berseri, kemudian sambil bertepuk tangan serunya keras, Suhu, anak Leng berhasil menemukan sebuah keruk yang bagus sekali, menyaksikan gadis itu begitu gembira dengan wajah bersungguh-sungguh. Sam Kusini segera berseru, bagaimana caranya? Ayo cepat kau katakan dengan wajah berseri. Pek Leng Sian Chu berkata, sekarang kita kembali dulu ke gedung Bulim Tif Itkoh, kita cari si pencuri sakti Gojit, dengan ilmu mencurinya yang hebat, tidak sulit baginya untuk mengetahui siapa yang boleh diintil dan siapa yang tak berboleh diikuti, sebagaimana diketahui, si pencuri sakti Gojit sangat khawatir kalau orang-orang Ban Seng Kiong datang mencari gara-gara dengannya, oleh sebab itu, sampai sekarang dia masih berada di dalam gedung Bulim Tif Itkoh sebagai tamu partai Tian Leong Pei. Oleh karena itulah, Pek Leng Sian Chu So Bwe Leng segera teringat akan dirinya. Sam Kusini sendiri memang tidak berhasil menemukan sebuah care yang lebih baik, maka dia pun menyetujui usul Pek Leng Sian Chu So Bwe Leng untuk kembali ke gedung Bulim Tif Itkoh dan meminta bantuan dari si pencuri sakti Gojit. Dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tak sampai sehari mereka sudah tiba kembali di kota Huayim. Berhubung usaha menemukan tempat pertemuan tersebut penting sekali artinya, maka mereka tak berani berdiam terlalu lama dalam gedung Bulim Tif Itkoh. Secara ringkas mereka lantas menceritakan rencana busuk dari orang-orang Ban Seng Kiong itu kepada Yap Siuling, Ibu Tieng Khi, kemudian mohon kepadanya untuk mengirim orang guna memberitahukan persoalan ini kepada berbagai partai besar agar mengatasi masalah tersebut. Kemudian dengan mengajak si pencuri sakti Gojit, buru-buru mereka berangkat meninggalkan gedung Bulim Tif Itkoh. Menuruti berbagai gejala dan pengalaman yang ditemuinya, ketiga orang itu membuat analisa secara kasar, lalu memutuskan untuk berangkat ke kota Bandar Tinkeng sambil mencari orang persilatan yang mungkin bisa diikuti jejaknya. Dengan suatu gerakan yang amat cepat mereka berangkat menuju ke kota Tinkeng, di sebuah persimpangan jalan utama mereka mencari rumah penginapan, kemudian pencuri sakti Gojit mulai dengan operasinya. Setiap umat persilatan yang gerak-geriknya menimbulkan perhatian, baik diadikkenal atau tidak, semuanya merupakan sasaran dari penggeledahan pencuri sakti Gojit. Apabila benda yang diperoleh tidak benar, maka secara diam-diam harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Dengan demikian, si pencuri sakti Gojit menjadi kerepotan setengah mati oleh tugas itu. Sayang sekali, walaupun sudah sibuk selama dua hari, ternyata mereka tidak berhasil menemukan seorang manusia pun yang diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Waktu itu, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng sudah merasa tidak sabar lagi, dia khawatir tak dapat menghadiri pertemuan itu sehingga membengkalaikan masalah besar. Oleh karena itu dia menjadi paling sibuk sendiri untuk masuk keluar di antara gerombolan manusia sambil berusaha untuk menemukah sasaran yang baru. Sementara dia sedang sibuk mencari sasaran, mendadak muncul sebuah tangan yang kecil dan putih menarik ujung bajunya. Mengikuti arah datangnya tarikan tersebut, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng segera berpaling, ternyata dia adalah seorang bocah lelaki berusia 11-12 tahunan, sambil menggapai ke arahnya, bocah itu segera berlompatan menuju ke sisi seorang nenek. Pek Leng Sian Juso Bwe Leng segera mendekati pula ke depan nenek tersebut. Belum sampai dia bersuara, nenek itu sudah memperlihatkan giginya yang kuning lebih dulu sambil tertawa, katanya. Nona, apakah kau telah kehilangan suatu benda? Rupanya dia mengira Pek Leng Sian Juso Bwe Leng sedang mencari sesuatu benda yang terjatuh, tapi bila diduga kalau dia telah menemukan sesuatu benda, maka nenek tersebut bisa mengajukan pertanyaan seperti itu. Sementara Pek Leng Sian Juso Bwe Leng hendak menjawab kalau dia tidak kehilangan suatu benda apapun, si nenek tersebut sudah mengeluarkan sebuah sampul surat dari dalam sakunya. Kalau dilihat dari bentuk sampul itu terasa amat dikenal sekali olehnya. Bukankah sampul itu merupakan sampul berisi peta yang dipergunakan orang-orang Ban Seng Kiong untuk menjebak orang? Peleng Sian Juso Bwe Leng menjadi girang setengah mati, buru-buru katanya, Oh 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 oh, rupanya nenek telah menemukan benda milikku yang terjatuh, terima kasih banyak seraya berkata dia bersiap-siap hendak menerima sampul surat tersebut. Mendadak nenek itu menarik kembali tangannya sambil berseru, Tunggu sebentar, dapatkah Nona menyebutkan lebih dulu tulisan apakah yang tercantum di atas sampul surat ini merah padam selembar wajah Pek Leng Sian Juso Bwe Leng karena jengah, ia benar-benar dibikin terbungkam oleh ucapan tersebut. Pada dasarnya sampul surat itu memang bukan miliknya, bayangkan saja bagaimana mungkin dia bisa menyebutkan tulisan yang berada di atas sampul mana. Mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, ia segera berpikir, seharusnya di atas sampul surat itu tiada tulisan apa-apa, ak-a-ah. Betul jangan-jangan si nenek sedang menggunakan akal untuk menjebak diriku. Dengan pikiran untuk menjaga segala kemungkinan yang tak diinginkan, ia segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Kembali nenek itu bertanya lagi, kau maksudkan di atas sampul surat ini tiada tulisannya terpaksa sambil mengeraskan kepalanya Pek Leng Sian Juso Bwe Leng mengangguk. Pada saat itulah si nenek segera menyerahkan sampul surat tersebut ke tangan So Bwe Leng, kemudian katanya, kalau begitu, sudah pasti surat ini milik Nona, harap Nona Sudi memaafkan bila aku si nenek banyak curiga Pek Leng Sian Juso Bwe Leng segera menerima sampul surat itu, ia tidak ambil peduli lagi bagaimana sikap orang terhadapnya, kini dia hanya berharap bisa cepat-cepat meninggalkan tempat itu dan memeriksa isi dari sampul peta tersebut. Maka setelah mengucapkan terima kasih, dia membalikan badan lalu-berlalu dari situ. Tapi karena ia membalikan badan terlalu cepat, mimpi pun tak disangka kalau bocah lelaki itu sedang berada di belakang tubuhnya, hampir saja tubuhnya menerjang ke atas tubuh bocah lelaki tersebut. Berbicara dari tenaga dalam yang dimiliki Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, apabila tubuhkan tersebut sampai terjadi, sudah dapat dipastikan kalau bocah lelaki itu bakal mampus. Saking kagetnya Pak Leng Sian Juso Bwe Leng menjerit lengking, cepat-cepat dia menggunakan jurus menarik kuda dari pinggir jurang untuk menahan gerak maju tubuhnya secara paksa. Ketika ia berpaling lagi ke arah si bocah lelaki tersebut, ternyata dia pun ikut berkelit ke samping dengan suatu gerakan yang sangat gesit dan cekatan. Benar-benar sangat aneh, ternyata gerakan tubuh dari bocah lelaki itu sangat dikenal olehnya. Dalam tertegunnya, dengan cepat Pek Leng Sian Juso Bwe Leng jadi teringat kembali kalau gerakan tubuh dari bocah lelaki tersebut mirip sekali dengan gerakan tubuh dari Hiyamin Jili. Tak ampun lagi dia menjerit tertahan, kemudian berpaling ke arah si nenek tersebut. Tampak olehnya nenek itu sudah menggandeng si bocah lelaki tersebut berjalan sejauh beberapa kali dari tempat semula. Berhenti Pek Leng Sian Juso Bwe Leng segera membentak keras. Bersamaan dengan suara bentakan tersebut, tubuhnya seperti sambaran anak panah yang terlepas dari busurnya sudah menerjang ke arah si nenek tersebut. Begitu menyaksikan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng mengejar datang, mendadak nenek itu menyambar si bocah lelaki tersebut dan melemparkannya ke tengah udara, sedangkan ia sendiri segera melarikan diri diiringi suara tertawa dingin yang menyeramkan. Peleng Sian Juso Bwe Leng tak akan melepaskan musuhnya dengan begitu saja, dia pun enggan mengurusi si bocah lelaki tersebut, dengan satu gerakan cepat ia mengejar ke arah si nenek tersebut. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi, secepat sambaran petir marka berdua berkelebat menuju keluar kota. Dalam waktu singkat, mereka sudah memasuki sebuah hutan yang cukup lebar. Mendadak nenek itu berhenti sembari membalikan badannya, kemudian sambil menatap wajah Pek Leng Sian Juso Bwe Leng lekat-lekat, katanya sambil tertawa dingin, Sobwe Leng, seandainya kau mendesak aku terus dan tidak tahu diri, jangan salahkan bila nonamu tak akan bersikap sungkan lagi sembari berkata dia lantas melepaskan topeng kulit manusia yang menutupi wajahnya sehingga muncullah seraut wajah yang cantik jelita. Pek Leng Sian Juso Bwe Leng berdiri tertegun, ternyata dia tidak mengenali siapa gerangan perempuan tersebut. Sementara dia masih tertegun, gadis cantik itu sudah berkata lagi, semua yang ingin kau ketahui sudah berada dalam sampul surat tersebut, bila kau ingin pergi, sekarang masih ada waktu, aku harap kau jangan menyianyakan kesempatan yang ada Pek Leng Sian Juso Bwe Leng segera tertawa tergelak. Oh oh oh, rupanya sampul surat itu memang khusus ditujukan kepadaku? Kalau begitu aku pun sudah dapat menduga apa isinya, paling banter kalian hendak memberitahukan kepadaku kalau kalian sudah tahu bahwa aku telah menemukan rencana busuk kalian, karena khawatir aku akan merusak pekerjaan besar kalian, maka kalian tak mengijankan aku menghadirinya, bukan begitu? HMM, lebih baik surat ini tak usah ku periksa lagi isinya, dia segera melumat kertas itu menjadi satu, lalu digosok dengan telapak tangannya hingga hancur menjadi bubuk kuning dan disebarkan ke atas tanah. HMM, kau terlalu berlagak sok pintar seru gadis cantik itu kemudian, dengan dihancurkannya sampul surat itu, maka jangan harap kau bisa memperoleh rahasia kami, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng segera tertawa. Sesungguhnya nonamu memang mempunyai banyak masalah yang perlu ditanyakan, tapi aku tak butuh dengan surat tersebut, Toh ada kau yang bisa membantuku untuk memberikan jawaban atas semua persoalan tersebut, HMM, tak nanti aku akan memberitahukan persoalan tersebut kepadamu, walau hanya sepatah katapun sampai waktunya, kau toh akan berbicara juga jengek pek Leng Sian Juso Bwe Leng Dingin. Mendengar perkataan itu, si gadis cantik itu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kematian sudah berada di depan mata, kau masih membayangkan yang bukan-bukan, sungguh perbuatan dari seorang manusia yang tak tahu diri mendadak. Dia mendesak maju ke muka, jari tangannya bagaikan sebuah tombak langsung menyodok jalan darah Bisin Hiat di atas tubuh Pek Leng Sian Juso Bwe Leng. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, angin jari tersebut tahu-tahu sudah berada di atas. Batok kepala Pek Leng Sian Juso. Sejak ilmu silatnya memperoleh kemajuan yang amat pesat, sudah barang tentu Pek Leng Sian Juso Bwe Leng tak memandang sebelah mata pun terhadap ancaman yang tiba tersebut, serunya sambil tertawa hambar, kau masih selisih jauh. Belum habis ucapan tersebut diutarakan, tiba-tiba ia menjerit tertahan, jelas gadis itu merasa agak terperanjat. Rupanya Pek Leng Sian Juso Bwe Leng terlalu memandang enteng musuhnya, dia tidak menganggap serangan jari tangan dari gadis cantik tersebut sebagai suatu ancaman serius, maka dalam anggapannya dengan mengegoskan sedikit kepalanya, miscaya serangan tersebut dapat dihindari secara mudah. Siapa tahu kepandaian silat yang dimiliki gadis cantik itu jauh melebih apa yang diperkirakan semula, di mana angin serangannya menyambar lewat, seutas rambutnya segera terbabat kutung. Dengan cepat Pek Leng Sian Juso Bwe Leng menarik kembali keangkuhannya, sekarang ia tak berani memandang enteng musuhnya lagi. Padahal gadis cantik itu pun merasa amat terperanjat, dia sama sekali tidak menyangka kalau Pek Leng Sian Juso Bwe Leng dapat menghindari angin serangannya itu secara bagus. Sebab pada setahun berselang, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng tak mampu menandingi dirinya, apalagi sejak Hian Im Tae Kun menjadi pemimpin istana Ban Seng Kiong, dia mendapat perhatian khusus dari Hian Im Tae Kun sehingga dipilih menjadi salah seorang Hian Im Su Siu, kepandayan silatnya telah memperoleh kemajuan pesat. Ditambah lagi Hian Im Tae Kun telah membantunya untuk menembusi urat jinmah dan tokmahnya, boleh dibilang kepandayan silat yang dimilikinya sekarang amat hebat sekali. Dalam anggapannya, dengan kepandayan silat yar dimiliki sekarang, maka dia tak usah memandang sebelah mata pun terhadap Pek Leng Sian Juso Bwe Leng. Itulah sebabnya tatkala serangan jari tangannya gagal untuk merobohkan gadis tersebut, rasa kaget yang mencekam perasaannya sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata. Dalam keadaan sama-sama terkejut inilah kedua belah pihak saling mundur beberapa langkah dan sekali lagi memberi analisa baru terhadap kemampuan lawan. Karena harus menghindari pengamatan orang lain, waktu itu mereka berdua sama-sama tidak membawa senjata, terpaksa pertarungan pun dilangsungkan dengan menggunakan tangan kosong belaka. Pek Leng Sian Juso Bwe Leng termasuhur sebagai seorang manusia yang sukar untuk dihadapi. Begitu berhenti sejenak, kembali dia menerkam ke muka sambil berseru penuh hamarah. Sungguh tak kusangka, dalam istana Ban Seng Kiong masih terdapat joga muda selihai kau kecuali Hian In Jili. Sekarang rasain dulu sebuah pukulan nonamu ini telapak tangannya diayunkan ke depan langsung menghantam dada gadis cantik itu. Si nona cantik tersebut tertawa dingin, Ban Seng Kiong penuh dengan jago lihai, persoalan yang berada di luar dugaan masih banyak sekali jengeknya. Tubuhnya berputar cepat membiarkan angin pukulan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng berkelebat lewat dari sampingnya, kemudian secepat kilat dia melepaskan sebuah pukulan pula mengancam pinggang Pek Leng Sian Juso. Dengan cekatan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng menggerakkan pinggulnya ke samping kemudian menyelingap ke belakang punggung gadis cantik itu, sebuah pukulan dasyat kembali dilontarkan. Begitulah, suatu pertempuran sengit segera berkobar di tempat itu, kedua belah pihak sama-sama mengandalkan gerakan tubuh yang ringan untuk saling menyambar dan menerjang dengan hebat. Lama-kelamaan, meski kepandayan silat yang dimiliki gadis cantik itu cukup hebat dia toh bukan tandingan dari Pek Leng Sian Juso Bwe Leng. Lambat laun dia ketetar sehingga berada di bawah angin, gejala untuk kalah pun terlihat semakin jelas. Pek Leng Sian Juso Bwe Leng sama sekali tidak mengendorkan gerakan tubuhnya, malah sebaliknya dia mempercepat gerakan tubuh dan serangannya hingga makin gencar. Aduuu mendadak gadis cantik itu menjerit kesakitan. Sebuah pukulan dari Pek Leng Sian Juso Bwe Leng persis menghajar di atas pipinya membuat dia muntahkan darah segar, dengan wajah merah membengkap, cepat-cepat gadis itu mundur sejauh satu kaki lebih ke belakang. Pek Leng Sian Juso Bwe Leng mendengus dingin, katanya kemudian, Sekarang kau boleh melepaskan topeng kulit manusia yang lain dari atas wajahmu itu. Jangan mimpi, lihat serangan teriak gadis itu. Tuberukan maut segera dilancarkan, tampaknya tamparan keras dari Pek Leng Sian Juso Bwe Leng barusan telah membangkitkan hawa amarahnya, sehingga dia bertekad hendak beradu jiwa. Pek Leng Sian Juso Bwe Leng tak sedih untuk beradu jiwa dengan lawannya itu, dengan cepat dia mengegos ke samping, apalagi dia mempunyai rencana lain untuk membekuknya hidup-hidup. Maka sambil tertawa dingin katanya, nonamu bukan seorang yang berhati lemah dan penuh berbelas kasihan kepada orang lain. Dia turun tangan sekali lagi, kali ini kedua belah pihak bergerak dengan kecepatan tinggi, mereka berusaha untuk saling merebut posisi yang menguntungkan guna mendesak lawannya. Tak selang berapa saat kemudian Pek Leng Sian Juso Bwe Leng membentak keras, roboh kau rupanya Pek Leng Sian Juso Bwe Leng berhasil menemukan setitik kelemahan di tubuh nona cantik itu, dengan menggunakan jurus Budhe Hai Sian Kang dia melepaskan sebuah totokan kilat menghajar jalan darah Sian Kang Hiat di atas bahu lawan. Sesungguhnya gadis cantik itu memang bukan tandingan dari Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, justru karena dia dekat dan selalu mengajak beradu jiwa maka dia dapat bertahan hingga kini. Walaupun begitu, bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan berat dengan ilmu Budhe Hai Sian Kang tersebut? Kuda-kudanya segera tergempur dan dia tak mampu berdiri tegak lagi, sesudah mundur sejauh 4-5 langkah dengan sempoyongan. Belah aam tubuhnya roboh terduduk di atas tanah. Dengan cepat Pek Leng Sian Juso Bwe Leng menotok pula beberapa buah jalan darahnya sehingga pihak lawan tak mampu berkutik, kemudian dia baru melepaskan topeng kulit manusia kedua dari atas wajah perempuan itu. Dengan cepat muncullah sebuah raut wajah yang sangat dikenal oleh Pek Leng Sian Juso Bwe Leng. Sesudah tertegun beberapa saat lamanya, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng berseru, ah 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 ah, rupanya kau. Chun Lan rupanya gadis cantik tersebut, bukan lain adalah Chun Lan, salah seorang dayang kepercayaan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng dekala ia dipaksa menjadi tuan putri dalam istana Ban Seng Kiong dulu. Sekarang aku tidak bernama Chun Lan lagi seru gadis itu dengan suara dingin. Aku tak ambil peduli siapa namamu, tapi memandang di atas hubungan kita di masa lalu, akan ku bebaskan jalan darahmu itu sekarang aku adalah salah satu dari Hian In Su Siu dalam istana Ban Seng Kiong, atas kemurahan hati T.E. Kun, aku diberi nama Siu Chu, HMMM, lebih baik tak usah kau bebaskan jalan darahku, sebab sekalipun jalan darahku kau bebaskan, aku pun tak akan menerima kebaikan hatimu itu. Pek Leng Sian Juso Bwe Leng segera tertawa, aku tak ambil peduli apakah kau akan menerima kebaikanku ini atau tidak, sebab itu urusanmu sendiri, yang penting aku telah melakukan apa yang ku inginkan, padahal hubungan antara manusia dengan manusia lain memang sukar untuk dibicarakan, misalkan, saja HMMM sinang, dia bersikap cukup baik kepadaku malah memberi banyak pelajaran ilmu silat kepadaku, aku toh menerima juga kebaikannya itu sembari berkata, dia lantas menepuk bebas jalan darah dari Siu Chu. Dengan cepat Siu Chu melompat bangun, kemudian katanya, waktu itu HMMM siang hendak memperalat dirimu maka kau tak usah menerima kebaikan hatinya berbicara sampai di situ, dia segera beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Padahal Teleng Sian Juso Bwe Leng memang berniat untuk memperalat Siu Chu, hanya saja oleh karena rahasia hatinya sudah terlanjur dibongkar oleh Siu Chu, maka dia menjadi rikuh untuk banyak berbicara lagi dan membiarkan dia berlalu dari situ. Memandang bayangan punggang Siu Chu yang menjauh, dia mendepak-depakan kakinya berulang kali sambil menyumpah, Budak Sialan, Sungguh tak disangka aku Soe Bwe Leng kena disudupkan oleh ucapan bu perasaan manggel dan apa boleh buat segera menghiasi raut wajahnya yang cantik itu. Sementara dia masih menyesali tindakan sendiri yang kurang tega dan kurang keji, dari kejauhan sana berkumandang suara ujung baju terhembus angin dan kemudian tampak sesosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Ternyata orang itu tak lain adalah Siu Chu yang telah berjalan kembali. Mau apa kau datang kembali Bwe Leng Sian Chu Soe Bwe Leng segera menegur dengan gusar. Tiba-tiba saja aku merasa kalau Nona memang bersungguh-sungguh hati melepaskan aku, oleh sebab itu aku tak tahan untuk balik kembali ke sini dan menyampaikan sepatah kata untukmu, apa yang hendak kau ucapkan. Katakan saja. Lebih baik diutarakan secepatnya, sebelum aku berubah pikiran dan menahanmu lagi. Dengan wajah bersungguh-sungguh Siu Chu berkata, mungkin Nona ingin mencari tahu tempat yang dijanjikan Teekun untuk mengadakan pertemuan dengan para jago bukan? Menurut dugaanku yang kuperoleh secara tanpa sengaja, aku rasa tak ada salahnya bila Nona melakukan penyelidikan di sekitar bukit Sian San selesai berkata, dia melejit kembali ke udara dan kabur ke dalam hutan sana dengan wajah gugup. Peleng Sian Chu Soe Bwe Leng menjadi sangat kegirangan, segera teriaknya, Enci Chun Lan, dapatkah kau memberikan penjelasan yang lebih terperinci lagi? Siu Chu berhenti sejenak di atas dahan pohon lalu menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya dengan nada menyesal, apa yang ku ketahui terbatas sekali, apa yang bisa ku beritahukan kepada Nona pun hanya sebatas ini saja, selesai berkata, kembali dia melejit ke udara dan melesat ke arah depan, sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Peleng Sian Chu Soe Bwe Leng segera mengucapkan terima kasihnya dengan ilmu menyampaikan suara, kemudian balik kembali ke kota Tinkeng. Di atas bukit Sian San yang penuh dengan tebing curam, terdapat sebuah lembah yang bernama Lembah Uliongkong. Di luar lembah tersebut merupakan sebuah hutan lebat yang hampir menutupi seluruh mulut lembah tersebut, sehingga orang lain tak dapat menyaksikan keadaan di dalam lembah tersebut dengan jelas. Tapi kalau dilihat dari tiga buah tebing tinggi yang mengelilingi tempat tersebut, bisa diduga berapa berbahaya dan rahasianya keadaan dalam lembah tersebut. Di tengah sebuah senja yang gelap, tampak sesosok bayangan manusia meluncur datang dari kejauhan sana dan berhenti sejenak di depan hutan lebat di muka mulut lembah tersebut. Kemudian setelah berseru tertahan, ia bergumam. Aneh mengapa tiada orang yang menyambut kedatanganku di sini sementara orang ini masih celingukan memandang ke sekeliling tempat itu, kembali terdengar ujung baju terhembus angin berkumandang datang, lagi-lagi nampak sesosok tubuh manusia mendekati hutan tersebut. Orang yang datang lebih dulu itu segera membalikan badan, kemudian sambil memandang ke arah pendatang, bentaknya keras-keras, aku adalah Chang Cheong Sin Kiam Sang Konyong. Siapa yang datang? Rupanya Sang Kuan Tai Hiap seru pendatang itu, siyaute adalah Yap Honsan Kutiok Siu, kakek bambu kering, Yap Honsan segera melayang ke depan Chang Cheong Sin Kiam Sang Konyong. Kemudian sembari menjurah katanya lagi, siyaute tak berani merepotkan Sang Kuan Tai Hiap untuk menyambut kedatanganku, tolong tanya apakah kita harus masuk ke dalam lembah dengan menembusi hutan ini rupanya dia telah menganggap Chang Cheong Sin Kiam Sang Konyong sebagai petugas penerima tamu. Chang Cheong Sin Kiam Sang Konyong segera tertawa. Siyaute sendiri pun baru tiba, jadi tidak ku ketahui haruskah menembusi hutan lebih dulu sebelum menuju ke lembah tersebut Kutiok Siu Yap Honsan tertawa riku. Ah 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 ah, kalau begini siyaute telah bersikap kurang hormat. Harap Sang Kuan Tai Hiap sudi memaafkan, kalau toh tiada orang yang bertugas sebagai penerima tamu bagaimana kalau kita memasuki hutan bersama-sama baru saja Chang Cheong Sin Kiam Sang Konyong dan Kutiok Siu Yap Honsan hendak memasuki hutan bersama-sama, mendadak muncul kembali dua orang manusia mendekati tempat tersebut. Ketika diamati, ternyata mereka adalah kenalan lama semua, yang seorang adalah Taipeg Itkahi, manusia aneh dari Taipeg, Kukiam Chiu, sedangkan yang lain adalah Tiang Chun Siyusu, pelajar berusia panjang, Ligoan. Selanjutnya menyusul pula jago-jago lihai lainnya seperti, Giyoko Aipopo, Nenek Bertoyakumala, Liko Chium Tiongho, Bangau di Tengah Awan, Teng Siang Sintou, Si Unta Sakti, Lokit Hang Hui Haouli, Perempuan Pelangi Terbang, Lu Ching Lian, Wan Chu dari perkampungan Chiang Hang Wan Soh Simto Chu yang bergelar San Hoa Sian Chu, Dewi Penyebar Bunga, Leng Chai Soat Hang Im Siu, Kakek Angin dan Awan, Siang Tong dari Bukit Bong San Su Pityan Ong, Raja Langit Berlengan Banyak, Tong Lian Hoat, seorang ahli senjata rahasia dari Zucuan. Tiang Siau Milek, Milek Tertawa, Kong San Cong. Fu Tianto Atiau, Raja Wali Raksasa Penubruk Langit, Kepo Antian Pang Bok Lang Tiong, Pengembara Bermata Jeling, Nyo Ocuntan Chiang Kesan, Tangan Tunggal Pembelah Bukit, Chu Eng Ketua Kepang, Si Pengemis Sakti Bermata Hari Mau, Chu Go An Po Ketua Ching Sia Pei, Ting Kong Chi Beng Sin Sutai dari Kuil Chi Tio An Hutsim Giamong, Raja Akhirat Berhati Buddha, Bu Kei Sian Chuwi Chun Siausu, Pelajar Penolong Manusia, Seng Tio Ksian, Dia Datang Dengan Menunggang Seekor Kuda Hitam dan Membawa Kuda Hitam Lain. Ketua Hoa San Pei, Pei Siausu, Pelajar Berbaju Putih, Chu An Mo Pitee Ji Wong Tin Pak dan Ngo Liusyan Seng Lim Biaulim dari Tian Liyong Pei. Kedua orang ini termasuk mereka yang datang paling lambat. Bagi mereka yang sudah kenal, tentu saja pertemuan ini diiringi dengan pembicaraan dan percakapan yang ramai, sekalipun ada yang tak pernah kenal mereka pun diperkenalkan satu per satu, sehingga suasana menjadi ramai sekali. Waktu itu, Pamortian Liyong Pei telah berubah dan menanjak tinggi terutama setelah ketuanya TNKHI bertarung melawan Hian Im Tae Kun. Kini semua jago memandang lain terhadap perguruan besar yang telah menggetarkan dunia persilatan itu. Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yong sendiri, atas bujukan dari Raja Akhirat Berhati Buddha Bu Kei Sian Su, di samping itu juga atas penampilan dari TNKHI selama ini, pandangan jeleknya terhadap TNKHI juga lambat laun berubah. Mula-mula dia menyatakan sikap persahabatannya lebih dulu dengan PTE Ji Wong Tin Pak, kemudian menanyakan kabar berita tentang TNKHI dengan penuh perhatian. Hui Chun Siu Su Seng Tiok Sian juga berjalan mendekat sambil menuntun seekor kuda hitam tersebut sambil menyatakan rasa menyesalnya atas kesalahan pahamnya terhadap TNKHI tempoh hari. Rupanya mereka telah mendapatkan bukti yang jelas bahwa kematian dari Hao Hao Sian Seng Ting Tai Hiap sesungguhnya terkena serangan gelap dari Huan Im Sin Ang setelah menyadari akan kesalahan pahamnya terhadap TNKHI, maka Hui Chun Siu Su Seng Tiok Sian sengaja membawa kuda hitam tersebut ke sana dengan maksud hendak diserahkan kepada pihak Tian Leong Pei. Sungguh tak nyana di tempat inilah mereka telah berjumpa dengan PTE Ji Wong Tin Pak, maka dia pun menyerahkan kuda hitam tersebut kepada Wong Tin Pak agar menyerahkannya kepada TNKHI di kemudian hari. Begitulah, semua orang lantas membicarakan tentang waktak TNKHI yang sebenarnya disamping menghibur hati PTE Ji Wong Tin Pak, bahkan mereka pun bersumpah akan mengerahkan segenap kemampuan yang ada untuk menemukan kembali jejak TNKHI. Waktu itu, semua orang mengira pertemuan yang diselenggarakan kali ini atas prakarsa dari Xiaolin Pei dan Butong Pei. Oleh sebab itu, hampir semua orang memuji akan persiapan dan perencanaan yang matang atas pertemuan kali ini. Terhadap tidak munculnya orang-orang Xiaolin Pei dan Butong Pei mereka pun tidak memberikan perhatian khusus, di dalam anggapan mereka orang-orang dari kedua partai pasti sudah menunggu di depan lembah tersebut. Maka dipimpin oleh Ketua Kei Pang Si Pengemi Sakti Bermatahari Mau Cugo Anpo dan Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yang, berangkatlah mereka menuju ke dalam hutan. Baru saja rombongan manusia itu akan berangkat, tiba-tiba muncul kembali tiga sosok bayangan manusia yang meluncur datang dengan kecepatan tinggi. Semua orang mengenali ketiga orang itu sebagai Ketua Butong Pei, Keng Hian Totiang bersama kedua orang sutenya Keng I Totiang dan Keng Ning Totiang. Kemunculan mereka segera menimbulkan rasa heran dari semua jago, tanpa terasa mereka sama-sama berhenti. Buliang Siuhut seru Keng Hian Totiang begitu sampai di tempat tujuan, Ketua Xiaolin Le Chilong Siansu memang benar-benar seorang yang mempunyai maksud, persiapan yang dilakukan olehnya di sini benar-benar amat sempurna. Coba kalau Pinto yang disuruh mempersiapkan keadaan seperti ini, tak mungkin bisa kulakukan sedemikian cermatnya, didengar dari nada pembicaraan tersebut, tampaknya Bu Tong Pei tidak tahu menahu tentang persiapan pertemuan tersebut. Maka semua yang hadir di situ pun menjadi gaduh dan bersama-sama membicarakan persoalan tersebut. Sebagaimana diketahui, di dalam pandangan semua orang pertemuan yang diselenggarakan kali ini adalah atas prakarsa dari pihak Xiaolin Pei dan Bu Tong Pei. Terutama sekali ada sebagian di antara mereka yang menerima surat undangan tersebut dari anggota Bu Tong Pei, hal mana membuat orang-orang itu mulai berpikir yang bukan-bukan. Sikap tak tenang yang diperlihatkan orang-orang tersebut tentu saja menimbulkan perhatian dari kenghian Totiang, dengan cepat dia berseru.